Selanjutnya, gula cair disiapkan dan dicampur ke dalam tepung dan diberi warna yang seminimal mungkin berasal dari zat kimia. Dari 4 warna yang kagum, lebaran kurang mantap tanpa ketupat, begitu juga Imlek atau Tahun Baru Cina, gak lengkap tanpa adanya kue keranjang. Kue yang satu ini memang cuma ada kalau Imlek menjelang. Seperti ketupat pada lebaran, kue keranjang juga menjadi makanan wajib yang harus ada dalam perayaan Imlek. Bedanya jika ketupat memang diperuntukkan untuk dimakan, kue keranjang ini lebih multifungsi dan tak hanya untuk dimakan. Terus membayangan ini, untuk sesajen itu aja. Sama nanti setelah Imlek itu masih ada 7 hari ya setelah hari Raya Anur Imlek. Itu untuk sembayang Tuhan Allah ini. Terus 15 hari untuk tak kumai. Harun hanyalah satu dari sedikit orang yang masih memproduksi kue keranjang secara tradisional. Meski pesanan kue keranjang hanya datang, menjelang datangnya Tahun Baru Imlek. Awalnya beras ketan, bahan dasar kue keranjang, dicuci bersih. Setelah dipiriskan hingga kering, beras ketan ini akan digilir menjadi tepung dan diayang. Selanjutnya, gula cair disiapkan dan dicampur ke dalam tepung dan diberi warna yang seminimal mungkin berasal dari zat kimia. Dari 4 warna yang ada, hanya satu warna yaitu merah muda yang menggunakan zat pewarna kimia. Ambus, kalau perambut, pake perambut, soklat. Kalau durian kita pakai durian asli, pandan juga pandannya asli. Tibalah pada proses selanjutnya. Proses yang menjelaskan asal-masal nama kue ini. Sesuai namanya, cetakan untuk membuat kue ini berasal dari keranjang bambu yang dilapisi daun pisang atau plastik. Adonan yang telah jadi, langsung dituang ke dalam keranjang sambil ditimbang. Biasanya, kue keranjang dijual hitungan kilogram. Satu kilogram berisi tiga kue. Hab selanjutnya adalah dikukus dalam sebuah dandang dengan panas api yang harus selalu sama. Katanya sih dari kayu bakar itu lebih enak. Sama lagi kan juga mempertahankan tradisi ya. Coba tebak, berapa waktu yang harus dibutuhkan untuk mengukus satu dandang besar yang berisi 100 kilogram adonan kue keranjang ini. Ya, kalau tidak lama, tidak tanda, tidak matang. Kalau teman pasca bimacam, kelihatannya kurang matang ya kan. Terima kasih.